subhanahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh jamaah iya oh jamaah iya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala zarafil ambiya'i wal musalinu ala alihi wasabi ajmain amma badu alhamdulillah jamaah bertemu lagi bersama saya Mikdata Dawsi tentunya di Islam itu indah seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita yang masya Allah nih kita tanya dulu kita sapa dulu apakah barusan maulana alhamdulillah sehat ya sehat dan semangat nah karena guru-guru kita udah semangat nih masya Allah jamaah seperti biasa nih kita akan mengangkat tema yang menarik kita di dalam rumah tangga pastinya kalau misalnya ada cekcok-cekcok dikit itu katanya saya sering denger itu adalah bumbu yang bikin keluarga kita itu harmonis tapi mohon maaf nih ada juga kesalahan yang dilakukan berulang-ulang sehingga ini menjadi bahaya nih untuk rumah tangga kita sendiri makanya insya Allah kita akan bahas tema yang luar biasa temanya adalah dosa-dosa suami yang jarang disadari masya Allah disini semua ada suami-suami yang luar biasa sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini saya mau ajak lu jamah untuk nonton dulu tayangan berikut ini silahkan semua kita semua dilindungi agar terhindar dari orang-orang yang zolim dan sifat zolim Ustaz Maulana izin bertanya nih ini kadang kita bicara soal dosa-dosa suami nah ada kalanya nih kita tuh kalau misalnya lagi ketemu sama temen gitu ya para laki-laki bapak-bapak suami-suami ini suka saling cerita nah ini gimana hukumnya nih jika suami tidak sengaja bercerita tentang keburukan istri kepada orang lain nah ini mohon penjelasan suami tidak sengaja apa sengaja tapi tidak sengaja nih bisa sengaja bisa tidak sengaja gimana hukumnya tuh menceritakan aib istri betul saya pakai bahasanya Abib Usman nah apa zolim zolim astagfirullahaladzim bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh jamaah oh jamaah alhamdulillah alhamdulillahirrohim 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 satu bentuk pujian dan rasa syukur kita mashaAllah kita harus memperbaiki diri bukan hanya diri yang diperbaiki tapi kalau sudah berumah tangga memperbaiki diri dan keluarga kuampusakum wahlikunnor karena mohon maaf kepada suami jangan pernah menceritakan keburukan istri mohon maaf karena ini ketika sosok laki-laki dalam hal ini suami berarti dia tidak melaksanakan tugas sosok seorang yang namanya suami kenapa? karena sosok suami harusnya maaf 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 melindungi istri bukan mempermalukan istri tugas suami menapkai mendidik dan melindungi ingat kata melindungi disinilah yang harus disamkan oleh sosok laki-laki dimana sosok laki-laki itu harus menjaga kemuliaan rumah tangga harga diri rumah tangga ketika sosok laki-laki sendiri yang membuka aib rumah tangganya berarti dia tidak bisa menjaga rumah tangga maka disinilah al-ahyaw minal iman malu itu bagian daripada iman makanya ketika orang hidup al-ahyaw berat malu disandingkan dengan malu dan dihidup berarti orang yang tidak tahu malu tidak ada kehidupan padanya maaf tanpa menggurui maka ketika orang membuka aib utamanya suami maka ternyata dia sudah tidak punya rasa malu kalau sudah tidak punya rasa malu berbuatlah sesukamu karena malu itu menandakan seseorang itu bisa menjaga rumah tangga kemuliaan dan sebagainya dan ketika ada orang menceritakan keburukan pasangannya maka sebenarnya dia sudah menyalahi pernikahan bukankah pernikahan itu disebutkan dalam Al-Quran untuk menjadi penutup pakaian tidak memperlihatkan mohon maaf aib rumah tangga maka ini kesalahan besar ketika sosok suami membuka aib istrinya sendiri maka tingkat keberhasilan sosok suami dilihat kepada istri cerminan istri adalah cerminan rumah tangga itu bahagia tidaknya dilihat dari istri jadi ketika dia mohon maaf menceritakan aib rumah tangga dalam alih istrinya orang akan menyalahi dia dipermalukan dia kenapa? mohon maaf karena dia sendiri yang muka aibnya lalu orang akan berkata berarti yang gagal dirinya siapa yang gagal? dia kenapa tidak bisa mendidik istri? istri saya itu banyak utang berarti andai tidak bisa memenuhi istri saya nakal berarti kamu yang tidak bisa diri baik-baik istri saya itu cerewet berarti andai tidak bisa mengontrol ucapannya nah itu dia jadi laki-laki tetap salah dan orang yang membuka aib seseorang jangan kan bukan istri orang lain aja dibuka akan kau dibuka aibmu walaupun kau sembunyi di dalam rumahmu nah azubillahi minshalli ya Allah baik jangan pernah buka aib nomba tangga baik aduh berapa kali kaget udah tiga kali tiga kali empat kalinya dapat kelas Masya Allah baik jadi ini adalah dosa suami yang jarang disadari ini membuka aib istri nah itu padahal ternyata padahal dia membuka aib dirinya sendiri ya Masya Allah baik jangan lupa kita lanjutkan pembahasannya selanjutnya saya mau ke Habib Usman Habib Afwan izin bertanya ini banyak juga nih terjadi gitu ya kalau misalnya lagi di rumah istri itu kan masak namanya kayak saya tuh ya baru-baru belajar gitu ya membina rumah tangga istri juga baru belajar masak gitu ya nah kadang masakannya tuh mohon maaf kurang sesuai sama selera atau kasarnya tuh gak enak gitu nah ini apa yang harus dilakukan nih kalau misalnya lagi ada yang gak sesuai gitu ini aku bilang enak aja atau jujur aja mana yang lebih baik gitu tadi baru aku bilang jangan buka aib rumah tangga kamu sendiri yang buka bukan ini contoh kalau misalnya contoh kalau misalnya baru jadi omongin jangan buka aib keluarga istrinya tidak tau masak belum itu membuka aib kan ada-ada kan gak semuanya misalnya kalau dia jagonya masak Palembang maaf ya maaf yang di rumah maaf yang di rumah Mikdad lagi mengungkapkan bahwa istrinya lagi belajar masak lagi belajar masak betul apa yang harus dilakukan apakah jujur untuk memperbaiki gitu ya atau bohong aja oh ya enak gitu mohon penjelasannya silahkan ya aku telefon kan Mikdad Ustaz Maulana Ustaz Syam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihinastain Ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin salallahu alaihi wa salamu sahabih wa zuwajih wa dhuryati wa albati wa ansari wa sari wa ba'du segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nekmat iman nekmat sehat wa alafiyah ya Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah dan insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita bisa diamalkan untuk dirinya suaminya istrinya anak-anaknya dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal amin kalau misalkan ditanya nih kalau istri kita masak ternyata masaknya kehasinan apa yang harus kita lakukan kalau misalkan nih sebelum saya jelasin kalau Kang Mikdad nih istrinya lagi baru belajar masak kehasinan apa yang Kang Mikdad lakuin kalau aku sih jujur aja langsung bilang kayaknya ini kalau ditambahin manis dikit lebih enak nih sayang gitu biasanya nah kalau Ustaz Maulana kalau saya memuji dong memuji dulu ya memuji karena sudah ada usaha kalau Ustaz Sam aku selalu suka sih sebenarnya selalu belum pernah gagal tapi kalau misalnya gagal aku ngomong ngomong nah disinilah bentuk macam-macam kepala rumah tangga melihat kondisi istrinya kalau istrinya senang bergurau senang bercanda maka dicandain lagi tetapi kalau misalnya istrinya yang serius yang baper gitu yang baper maka mengikuti daripada sunahnya mengindahkan Tiga-tiga itu Kak Tiga gak bisa masak gak bisa udah ditegasin Habib langsung yang ngomong nah maka mengikuti sunahnya begini Nabi Muhammad S.A.W. maka tersenyumlah dan nikmatilah makanan tersebut kalau misalnya mau dikasih tetangga jangan biar saya habisin aja Insya Allah Insya Allah ini nikmat ini nikmat tapi inilah sunahnya Rasulullah S.A.W. menghormati mencintai istri dengan apa dengan tatapan pandangan perilaku sikap watak dan karakternya dan kalau kita mengerti dan memahami bahwasannya istri kita nih baperan istri kita nih bisa ribut gara-gara makanan kayak gini maka kita harus bujuk rayu dengan kalimat-kalimat yang bagus kalimat yang baik oh enak kok Masya Allah Alhamdulillah ini enak mungkin bagi orang lain gak enak karena kamu istri saya jadi enak intinya seperti itu ya kan intinya adalah memuji dulu dan menghormati dulu dengan penghormatan yang baik tetapi kalau misalkan ditanya ini enak gak kalau bisa nah kalimatnya bagus kalau bisa ini agak lebih manisan dikit atau ini kalau bisa garamnya dikurangin dikit kalau tanya beli garamnya di mana kayaknya ada yang salah sama garamnya mungkin garamnya ini yang salah jadi ada kalimat-kalimat yang baik ada kalimat-kalimat yang bagus untuk apa untuk menjawab daripada setiap jawaban yang akan disampaikan oleh istrinya agar apa istrinya tidak tersinggung berbuat baiklah kamu berbuat baiklah kamu terhadap istrimu dengan kata-kata ucapan dan perbuatanmu untuk apa itu untuk mengikuti sunahnya begini Nabi Muhammad SAW insyaAllah suami di rumah berbuat baik terhadap istrinya amin ya Rabbil Alamin ya Allah Masya Allah jadi berbeda-beda ya kita tidak bisa mengaplikasikan apa yang dilakukan Ustaz Maulana kita juga kekartika kajian beda-beda kita lebih paham ya Masya Allah baik terima kasih Habib penjelasannya penting banget nih ilmu baru nih baik janganlah kita lanjutkan pembahasan kita mengenai dosa-dosa suami yang jarang nih di apa dipahami nih Ustaz siapa apa nih izin bertanya nih ini gimana nih ya hukumnya kadang ada nih istri yang meminta bekerja atau misalnya suaminya nyuruh istrinya kerja karena misalnya ekonominya kurang dan ternyata gaji istrinya itu lebih besar daripada suaminya gitu nah ini gimana nih yang baru sudut padang Islam nih mohon penjelasannya guru silahkan kalau bahasanya memerintahkan menyuruh istri bekerja maka salah atau keliru karena yang hendak mencari dan memberi nafkah adalah suami kalau memerintahkan dilarang tapi kalau mengizinkan bisa jadi kenapa karena ternyata suami yang wajib untuk menafkahi kalau istri mencari nafkah dan memberi nafkah pun hitungannya adalah sedekah bukan kewajiban bagi sang istri kemudian yang kedua yang perlu kita garis bawahi setiap manusia mempunyai kebutuhan dan keperluannya masing-masing ada yang dari suaminya ternyata dari suaminya tidak mencukupi maka sang istri boleh meminta izin kepada suaminya dan suami boleh untuk mengizinkannya yang salah dan keliru karena hari ini kita bahas apa namanya dosa-dosa ya dosa-dosa suami yang jarang disadari yang jarang disadari yang pertama ketika suami mengizinkan istrinya bercampur baur dengan non-mahram di tempat kerjanya nah itu yang pertama yang kedua mengizinkan istrinya keluar tanpa yakni menutup auratnya kalau suaminya yang memerintahkan dan menizinkan berarti suaminya pun ikut turut terlibat dalam dosa dosa tersebut yang ketiga karena bekerjanya disebabkan bukan kebutuhan melainkan karena nafsu ambisi banyak yang mohon maaf ini mohon maaf banyak yang suaminya sudah berkecukupan sebenarnya tapi angan-angan dan ambisi ini terlalu besar pengen ya kalau rumahnya lebih gede gimana ya enak kali ya enak ya kalau mobilnya ada tiga enak ya kalau ini banyak kalau ini banyak ambisi duniawi yang membuatnya akhirnya melupakan kewajibannya dalam rumah yakni melanggar norma-norma agama akhirnya istrinya ikut bekerja udahlah kamu kerja aja kalau kamu kerja juga kita bisa beli mobil lagi kalau kamu kerja juga kita bisa beli rumah lagi ambisi duniawi bukan kebutuhan berbeda cerita ketika suaminya tidak mampu sakit misalnya sebagai seorang istri saya tidak mau meninggalkannya saya setia bersamanya biarlah saya yang bekerja dia di rumah karena keadaannya seperti itu maka itu bagus subhanallah bukan dosa tapi pahala bagi sang bagi sang istrinya tapi kalau suaminya yang bilang udahlah kamu kerja aja biar kita ada tambahan biar lumayan buat tabungan bisa nambah rumah lagi bisa nambah mobil lagi nah ini yang keliru kenapa? karena ternyata meninggalkan kodratnya sebagai istri subhanallah maka bapak ibu sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari anak kecil pertumbuhannya itu tidak akan pernah terulang jangan sampai terlewat masa-masa kecil anak-anak kita jangan sampai terlewat bagaimana kita mendidik mereka huruf Al-Quran bagaimana mendidik mereka bacaan Al-Fatihah sehingga menjadi pahala jariah untuk kedua orang tuanya apatah lagi seorang ibu disebut sebagai Al-Madrasatul Ula sebuah sekolah pertama bagi anak-anaknya maka istri boleh bekerja suami boleh mengizinkan istri bekerja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku wallahu ta'ala alam aduh ya Allah astagfirullahaladzim kenapa mukanya begitu itu lagi gak semangat gak apa-apa Ustaz ini tadi istri baru ngirimin list buat belanjaan aduh dimasukin keranjang banyak banget Masya Allah aduh istrinya mau belanja iya mau belanja harusnya kan seneng kalau mikdat itu kan kok iya tapi kan masalahnya emang hati-hati kalau istri mau belanja kasih belanjalah dia emang kenapa bisa jadi dosa astagfirullahaladzim iya kalau istri minta belanja minta belitas baru waduh ini gawat ini bahaya nih ini bisa jadi dosa nih bisa jadi dosa kalau kalau apa tuh kalau kita bahas sekarang oh gitu nanti salah paham kita bahas setelah yang satu ini tetap di islam itu indah jamaah oh jamaah alhamdulillah oh ustaz kalau kita bahas jamaah oh jamaah alhamdulillah alhamdulillah jamaah masih di islam itu indah dan hari ini kita sedang membahas tema dosa-dosa suami yang jarang disadari masya Allah di segmen sebelumnya tadi udah dibahas dosa yang pertama itu kita tuh gak boleh ternyata sebagai suami menceritakan keburukan atau aib istri kita kepada orang lain alhamdulillah karena ternyata aib istri itu adalah aib suaminya juga karena berarti tandanya suaminya tidak bisa memenuhi nafkahnya atau mendidiknya masya Allah baik kita lanjutkan pembahasan kita saya mau ke Ustaz Maulana nih Ustaz apaan Ustaz bertanya nah ini setiap pasangan itu kan punya kebiasaan yang beda-beda kayak istriku tadi lagi minta belanja oh iya isel belanja aja belanja nikmati tapi kalau ya alhamdulillah istriku bukan punya kebiasaan yang konsumtif banget gitu pengen belanja nah gimana kalau misalnya punya istri yang memang punya hobi atau kebiasaannya itu hiburan itu belanja gitu terus sering membanding-bandingkan dengan orang tuanya sendiri apakah ini wajar atau suaminya akan berdosa nih kalau gak ngikutin kemauannya terus nih mohon penjelasannya guru silahkan baik izin Habib dan Ustaz Sem Masya Allah Tabarakallah kepada semua wanita dimanapun berada belanja itu menurut dokter dokter Aisyah Dahlan di otak wanita ada otak belanja oh iya ada otak belanja ada memang jadi wanita itu paling senang kalau belanja oh iya paling senang kalau belanja kalau dia ngambek sedikit bawa belanja insyaallah senang itu dan mohon maaf kalau ada wanita suka belanja dimaklumilah karena di otaknya ada otak belanja cuman dalam hal ini kesalahan yang disampaikan tadi oleh Mikdad karena sang suami membanding bandingkan istrinya dengan orang tuanya orang atau orang lain iya itu tuh isinya eh eh tidak tidak boros jangan dikituin wanita yang memiliki si otak belanja cocok untuk jadi marketing iya cocok untuk jualan betul cocok cocok untuk kalau dia keluar negeri apa namanya titip titip apa jastip ya jastip boleh justitu bagus nah ketika dosanya suami disini dimana ustad bukannya istri yang berdosa karena suka belanja gak habis uang suami iya ustad bukan yang dosa itu suami yang tanpa disadari karena membandingkan istrinya dengan wanita lain itu yang tidak boleh karena ketika kau membandingkan istri dengan wanita lain meskipun itu adalah ibumu atau siapakah maka itu sudah menyakiti perasaannya saya mau tanya Mikdad Mikdad mau gak dibanding-bandingin sama yang lain sakit hati makanya kalau kita sendiri tidak suka dibanding-bandingkan jangan membandingkan orang lain dengan istri kita maka arusnya kekurangannya itu kita tutupi iya jadi bukan mengumbar aibnya kalau memang itu aib tadi sudah di segmen awal kita sudah bahas dan ini arusnya jangan disakiti harusnya dimuliakan istri oh aku bangga dengan istriku pintar belanja nanti kalau ada sesuatu teman-teman mau pergi belanja nanti aku titip oh senang dia pintar nawar jadi dia arahkan itu satu ilmu juga itu satu ilmu itu kita ini laki-laki paling malas belanja aduh capek kalau dia senang ha sakit badang hilang sakit badangnya nah ketika ada laki-laki yang dalam hal ini suka membandingkan istrinya maka dikategorikan oleh Allah termasuk kufur nikmat oh gitu kufur nikmat ya istri itu nikmat yang luar biasa jangan pernah membanding-bandingkan istri ketika kau banding-bandingkan berarti engkau kufur nikmat tidak bisa memampatkan istri dengan kelebihannya itu harusnya disyukuri Kartika Putri suka belanja pasti iya emang Masa sih kayaknya enggak oh suka tidak ada istri yang enggak suka belanja betul kalau Jian suka belanja juga suka Ustaz apa yang disuka belanjain di itulah keranjang kuning keranjang kuning kalau Kartika Putri luar negeri ya beda belanja yang membedakan memang jumlah harganya jadi jangan dibandingkan antara isi Habib dengan isinya sesam Masya Allah luar biasa pembahasan kita maksudnya itu sedosa suami yang jarang disadari baik kita lanjutkan ke Habib Usman Habib ini izin bertanya ini sering seorang istri itu suka inisiatif karena hobinya suka belanja tadi ya jadinya lagi milih-milih baju terus ada nih pilihannya pakaian pria atau misalnya sepatu pria gitu dibeliin lah misalnya sama istri gitu ya nah ternyata pas datang gitu sayangnya aku beliin baju buat kamu ternyata gak cocok sama selera kita gitu nah kita kan harus dipakai di tempat umum lagi ayo dong pake dong kita ini couple gitu ya nah ini gimana ya supaya bisa nolak tapi gak dosa takutnya kalau kita bilang ah ini jelek banget takutnya dosa juga ini gimana caranya nih karena ini sering banget terjadi nih mohon penjelasannya Habib silahkan Bismillahirrahmanirrahim Allah apakah misalkan ketika istri membelikan pakaian atau membelikan baju atau membelikan celana atau membelikan sepatu atau misalkan topi Ustaz Sam yang biasa dipakai ya kan misalkan dia gak suka nih suaminya gak suka terus disuruh untuk menggunakan namun suaminya ini antara mau pake enggak ya tapi gak selera gitu kan maka ini dosa atau enggak yang ditanya nih dosa pakenya atau dosa menyakitin hatinya atau menolaknya dosa karena dia tidak pake udah setengah mati cariin baju cariin pet cariin barang-barang tidak dipake lagi sakit hatinya istri itu sakit hatinya itu ya intinya adalah kalau kita menyakiti hati istri kita dengan kalimat yang kasar atau kalimat yang tidak baik itu berdosa tetapi kalau misalkan kita gak pake untuk apa namanya untuk gengsi kita karena gak suka ini bukan tipe saya banget ini maka menyinggung perasaan istri kita maka kita sebagai seorang suami adalah berbuat yang tidak baik terhadap istri kita maka ditanya dosa atau tidak ini tidak ada dosanya tetapi tidak berbuat baik terhadap istrinya karena apa? hadisnya Rasulullah s.a.w khairukum khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli sebaik-baik mereka adalah berbuat baik terhadap keluarganya aku yang paling baik terhadap keluarga ku kenapa? karena Rasulullah s.a.w dikasih sesuatu dipake suka gak suka dipake suka gak suka diajak jalan ini pakaian yang aku yang dibelikan atau yang dijahitkan atau yang disulamkan atau yang dibelikan atau yang dikasih dihargai oleh Rasulullah s.a.w siapapun yang diberikan untuk Rasulullah Rasulullah hormatin Rasulullah pegang Rasulullah pakai dan Rasulullah s.a.w sangat menghormati siapapun yang memberikan bahkan apalagi terhadap istrinya nah kalau kita nih di rumah istri kita membelikan saya dulu pernah dibelikan topi sama istri saya saya gak suka ya kan tapi saya berusaha untuk terbiasa untuk suka karena apa? karena menghormatin topi itu masih ada? masih ada kalau Habib gak suka kirim ke sana karena apa? karena istri saya tuh udah milihin udah nyari udah kesana kesini suka bagi dia belum suka bagi saya ya kan itu udah hal yang umrum ya kan kalau Kang Minda warnanya dia gak suka misalnya dikasih warnanya warna pink gitu kepelan kan kita yang bingung masa kita pakai baju warna pink itu masalahnya nah itu permasalahannya ya kan warnanya kuning atau pink atau coklat yang emang dia gak suka atau biru yang dia gak suka atau hijau dia gak suka misalkan nah dia suruh pakai dia ada rasa keberatan atau gak suka tetapi inilah bentuk menghormati istri yang dikatakan tadi berbuat baiklah kamu terhadap bisrimu dengan perkataan dan perbuatan kalau misalkan seandainya kita menyenangkan hati istri kita maka akan terjadi sebuah kebahagiaan disini yang dikatakan pergawilah mereka dengan pergawalan yang baik dengan kalimat dan kata-kata juga dan juga dengan perbuatannya inilah yang dikatakan bahwasannya keberkahan di dalamnya menghormati menyayangi mencintai dan juga menerima daripada setiap pemberiannya dan apa dan kita mesti apresiasi banget apresiasi wah Alhamdulillah terima kasih kamu baik banget kan tahadu-tahabu hadiah cinta dikasih cinta kalau gak dikasih benci oh benci gak benci juga biasa aja kurang perhatian kurang perhatian tandanya kan lama-lama tapi jadinya kok ini gak diperhatikan banget sih gitu sama pasangannya berarti jadinya coba kalau ada makanan tidak kita makan kita tidak sempur ngambut gitu pasti kita gak mati betul banget setuju banget biasanya itu saat yang pengantin baru kayak gitu tapi kalau pengantin lama saya gak suka to the point baik masih belum berarti sudah merasakan itu waduh bahaya nih baik jamaah ini sepertinya pembahasan kita semakin seru tapi kayaknya jamaah yang ada di rumah juga udah gak sabar pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen tanya dong ustad kami semua tanya dong ustad baik masya Allah terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media islam itu indah langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari adhamba Allah baik tidak mau disebutkan namanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya mau tanya nih apakah kalau suami saya gak nurutin saya yang ngidam itu dosa gak ustad nah ini mohon jawabannya nih ustad mawalana nih silahkan Bismillahirrahmanirrahim ketahuilah istri yang ngidam itu adalah sesuatu aduh ya Allah lebih susah ngidam daripada hamil iya betul setuju lebih susah ngidam daripada hamil karena ketika dia ngidam itu sakit harus ada yaudah sebagainya dan disinilah sosok suami sebagai tanggung jawab dan ketika ada suami tidak mengikuti ngidamnya istri maka dia tidak ada tanda kasih sayangnya yang dia kandung adalah anakmu nanti dia lahir namamu di belakang sementara dia ngidam itu setengah mati itu dan sebagai tanggung jawab sosok suami terhadap istri dan itu yang dibawa anakmu betul anak kita nanti emongsi terus si Krishna berambar masalah ke terpengaruh ke janinnya betul betul masya Allah dan ternyata penelitian ngidam itu sesuai kebutuhan anak sebenarnya jadi anak yang minta dia putus saat ini sehingga dia minta lewat ngidamnya jadi sebenarnya itu setelah diteliti jadi jangan dianggap remeh ya aduh masya Allah baik nambah ilmu baru buat ibu-ibu yang lagi ngidam ayo minta yang hebat-hebat ngidamnya mobil waduh diajar ini kalau ngidamnya mobil motor pengen ini itu itu kayak nyusahin itu bukan dari janinnya itu fake dari mamanya gampang beliin aja brosurnya oh iya brosurnya dulu masalahnya masalahnya Kang Mikdat sama saya sama-sama lagi ngidam nah itu dia makanya nanti dengerin namanya cuma wanita yang ngidam kadang-kala istri yang ngidam tapi ternyata suaminya ngidam benar-benar baik jamaah masya Allah kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua mudah-mudahan tadi terjawab ya pertanyaan kedua ada yang spesial nih karena hari ini kita sudah ada suratnya surat di kotak surat ini yang masya Allah langsung aja saya bacakan nah sebentar ya jamaah lihat kotak surat kita oke baik bismillahirrahmanirrahim nih kita liatin dulu sama jamaah ini dia mana kamera yang nyala nah ini ya nah ini dia ini pertanyaannya dari kita bacakan saya tahu itu surat dari Aceh betul betul sekali Aceh 28 Juli 2022 kita bacakan saya bacakan disini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya ingin bertanya nih kepada pak ustaz atau ustazah saya ingin bercerita dulu ketika awal-awal menikah suami saya sangat perhatian bahkan saya tidak boleh pergi kecuali dengan dia sekarang suami saya menyuruh saya kalau pergi itu pakai kendaraan online saya jadi gak gak diantar jemput lagi sama dia gitu maksudnya dia itu padahal dia apa ini ya dia lagi free lagi free kenapa ya ustaz suami saya bisa berubah gitu jadi gimana ya solusinya terima kasih masya Allah mas biasanya sejelek itu ya nih lihat nih jadi penasaran ada gak yang mengalahkan ini kayak log bukan kayak lagi wah ini log tuh dia log free bah bagus tapi memang agak spasinya terlalu berdekatan oh iya ya jawab siapa nih ustaz cam aja boleh ustaz cam silahkan 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 mana baginda nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditagur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran بعد that بعد that نقول عوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah subhanahu alaihi wasallam Allah subhanahu alaihi wasallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hendak untuk tidak memperhatikan lagi sahabat yang bersalah ketika perang Uhud jadi para sahabat ini sudah ditugaskan oleh nabi untuk menjadi seorang sniper gitu ya pemanah kemudian mereka meninggalkan posnya lalu baginda nabi sallallahu alaihi wasallam sepulang daripada itu akan terjadi evaluasi perang ketika itu nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau memandang mereka atau tidak memperhatikan mereka maka nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka maka suami yang berlaku lemah lembut terhadap istrinya seorang yang berlaku lemah lembut terhadap orang lain seorang suami yang perhatian terhadap istrinya maka itu adalah bagian daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita kehilangan rasa perhatian terhadap pasangan kita Tanpa bermaksud menggurat bermengajari Maka boleh kita cek diri kita Apa kita kehilangan rahmat Allah Atau kita mungkin ketika menginginkan rahmat Allah datang kepada kita Maka hendaklah kita lebih perhatian lagi terhadap orang lain Apatah lagi orang itu adalah tanggung jawab kita dunia wal akhirah Bukankah ketika menikahinya Kita mengambil tanggung jawab dari seorang ayah terhadap diri kita Dan mengambilnya pakai nama Allah subhanahu wa ta'ala Saya terima nikahnya fulana binti fulana dengan mahar tersebut karena Allah Maka tutunai karena Allah Maka ternyata ini adalah pengambilan janji Perjanjian yang sangat berat Perjanjian yang sangat besar Yang dilakukan oleh seorang manusia terhadap manusia lainnya Dan disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka hendaklah seorang suami lebih perhatian lagi terhadap istrinya Walaupun mungkin bentuk perhatiannya berbeda Berbeda ketika awal-awal nikah sampai dengan pertengahan pernikahan dan akhir-akhir pernikahan Bukankah memang fasenya seperti itu Baginda Nabi SAW kepada Ibunda Aisyah Awal-awal pernikahan beliau perhatian Akhir pernikahan beliau juga tetap perhatian Tidak ada yang berubah dari perlakuan baginda Nabi SAW terhadap Ibunda Aisyah Awal nikah ngajakin lomba lari Akhir-akhir nikah ketika sudah menjelang wafatnya baginda Nabi SAW Atau sudah besarnya Ibunda Aisyah Maka subhanallah mereka juga masih lomba Masih lomba lari Maka tanpa bermaksud menggore ataupun mengajari Termasuk dosa Bagi suami yang tidak perhatian lagi kepada istrinya Apalagi urusan agama Jadi jangan cuma berpikir urusan dunia Banyak istri kan cuma pengen diperhatiin doang Tapi urusan dunianya ingin diperhatikan Ketika suaminya perhatian masalah pakaiannya Mereka protes Ah mana udah tua ini pak Ngapain aku pakai hijab panjang katanya Alah sekarang udah gak zaman Ah giliran suaminya perhatian masalah akhirat Dia tidak peduli Giliran suaminya mengingatkan ia sholat Ia seakan-akan acuh dengan perintah suaminya Justru suami berdosa Kalau perhatiannya hanya urusan dunia Dan lupa perhatian urusan akhirat Ketika istri tidak menutup auratnya Hendaklah suami mengingatkannya Ketika istri menunda-nunda sholatnya Hendaklah suami mengingatkannya Kan banyak biasanya tuh seorang istri Kalau jamaah-jamaah itu insya Allah aman Ada biasa istri menunda-nunda sholatnya Karena sinetron kah, karena main sosial media kah Maka suami harus lebih perhatian lagi Memeriksa Udah sholat belum, udah sholat belum Maka inilah seorang suami yang sejati Wallahu ta'ala Aduh Masya Allah luar biasa Eh Ustaz Mabar yuk, mabar yuk, mabar Nah, mana? Ayo Mabar apaan? Main bareng, main game Main sih main, tapi jangan lagi syuting juga Kan masih disambung Biasanya kita kalau udah pulang biasanya juga Karena bisa nyuri-nyuri waktu Kalau udah di rumah itu Aku tuh gak boleh main game sama istri Ya Allah Beneran makanya aku disini aja Pantes nih orang kok online gak bisa di invite Ternyata lagi dijagain Disini aja ayo Jangan sekarang lah Kenapa? Jangan disini lah Nantilah setelah yang satu ini Tetap disambungin Jamaah, oh jamaah Alhamdulillah Itu sebetulnya curhat colongan Ya, pas banget Jamaah, oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah Dan hari ini kita asal membahas tema Dosa-dosa suami yang jarang disadari Masya Allah Ternyata banyak banget ya Dosa-dosa yang kita tanpa sadar Kita itu ternyata bisa menyakiti perasaan istri kita Contohnya kita dikasih barang Terus kita gak mau pake Nah, kita tuh bisa dosa Karena kita menyakiti perasaan istri kita Baik, selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam nih Ustaz, tadi kan saya ngajakin main game Karena saya di rumah tuh gak boleh main game Nah, karena istri tuh ngelarang-ngelarang gitu Nah, sebenernya Kalau misalnya istri ngelarang kita main game Karena bikin jengkel gitu Terus suaminya juga jadinya kesel gitu Itu gimana sih cara meyakinkan istri Agar tidak selalu melarang suaminya Agar tidak menjadi dosa Mohon penjelasannya Ustaz Syam, silahkan Mas Mikdad serta guru-guru kami Yang dimulihakan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang insya Allah pagi harinya dipenuhi dengan keberkahan Keberkahan umur, rezeki Serta keberkahan daripada pasangan dan keturunannya Karena yang namanya pernikahan itu kita butuh keberkahan Betul Istri mungkin Subhanallah punya kekurangan Tapi keberkahannya banyak Mungkin ada pasangan suami istri belum dikaruniai keturunan Tapi keberkahan dalam keluarganya banyak Maka keberkahan inilah yang kita kejar Subhanallah Ketika seorang istri melarang suaminya dengan hobinya Kita sebut aja hobinya Melarang suaminya dengan hobinya Akhirnya suaminya jengkel nih Apakah pada saat itu istri berdosa? Kalau melarangnya dalam hal-hal yang mubah Selama suaminya tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami Maka bisa jadi istrinya berdosa Kenapa? Karena ternyata suaminya sudah melaksanakan semuanya nih Mencari nafkah, memberi nafkah Membantu urusan rumah tangga Membantu urusan yang lainnya Kewajibannya juga dalam beribadah sudah dijalankan semua Giliran mau istirahat bentar dengan hobinya Subhanallah Kamu tuh ya game aja terus Subhanallah Padahal baru pegang stick nih Baru pegang stick belum dinyalain Game terus katanya Padahal seharian udah kerja Baru pegang dibilang game terus Subhanallah Ada kan apa namanya video Video tayangan yang seorang istri yang Sudah berusaha legowo gitu ya Dia nungguin suaminya pulang Sebentar kalau suamiku pulang main game gak apa-apa Sebentar suamiku pulang main game gak apa-apa Dia udah seharian kerja Kasian-kasian Pas suaminya baru assalamualaikum langsung Jangan main game kamu ya Awas kamu pulang-pulang main game Kamu udah seharian di luar Masa pulang main game lagi Jadi ternyata ini adalah sesuatu ujian dalam rumah tangga Yang kalau bisa dilewati Pahala luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala Caranya bagaimana Satu Kerjakan seluruh kewajiban Kerjakan semua kewajibannya Baik kewajiban terhadap diri sendiri Maksudnya sholat lima waktu itu kan buat diri sendiri tuh Sholat lima waktu Kemudian Kewajiban-kewajiban yang lainnya Ataupun kewajiban terhadap orang lain Kepada istri penuhi nafkahnya Bukan hanya nafkah materi Mungkin kita merasa Udah sepenuh kok kewajibannya udah dapat nafkah materi Ada nafkah lahir batin Seorang istri Dia mungkin butuh perhatian Dia mungkin ingin didengarkan curhatannya Ingin didengarkan ceritanya pada hari itu Mas hari ini sarapan aku masak ini Aku kena ini loh Tadi aku lihat ada video lewat seperti ini loh Semua FVP diceritakan Padahal FVP di HP-nya sama HP kita sama-sama muncul Ngapain diceritakan ulang gitu ya Subhanallah Maka dia butuh mungkin teman cerita Ya nafkah perhatian juga Kemudian ada nafkah pendidikan Nafkah pendidikan agama yang dibutuhkannya Setelah memenuhi semuanya Tidak ada salahnya ketika butuh hiburan Atau butuh istirahat Yang ketiga banyak memang juga Seorang laki-laki tanpa bermaksud mengguruh Atau mengajari Mudah-mudahan kita sadar sebagai seorang pemimpin rumah tangga Memang menghabiskan waktu dengan gamenya Subhanallah Banyak Tidak bisa kita pungkiri seorang istri Banyak yang curhat HP-nya suaminya Apalagi kalau sudah main judi online Ada sekarang permainan-permainan Yang mudah-mudahan di blokir juga sama Kominfo ini Yang judi-judi online itu Karena ini sangat berbahaya Berbahaya bagi diri kita Keluarga kita Dan anak-anak kita Wallahu ta'ala Masya Allah Jadi nafkah itu juga Kewajiban laki-laki juga bukan hanya sholat Lima waktunya Tapi juga Memperhatikan istri juga itu Iya kan nafkah bahitin Ini Ustadz Sam juga banyak main game Oh ya kita main juga Tapi kewajibannya sudah terpenuhi Amin Amin Masih lebih banyak berdakwahnya ya Nah iya Masya Allah Tapi kalau Habib Game apa? Game Sama 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 semua kita Laki-laki bola semua Baik-baik-baik Kita lanjutkan Apa nih Apa game-nya? Zombie Oh zombie Baik jamaah Masya Allah Kita lanjutkan pembahasan kita Selanjutnya saya mau ke Habib Usman Habib izin bertanya ini Ketika sudah lama Berumah tangga Wajar jika Istri itu Agak lupa Apa ya Merawat dirinya Jadi Ada juga yang mengatakan Aduh aku Istriku tuh sering Nanya Aku tuh sekarang Gimana sih gedutan gak sih Ini gak sih Banyak banget Jadi kayak insecure gitu ya Gak percaya diri Nah bagaimana nih hukumnya Jika suami menyuruh istri Untuk perawatan diri Demi keharmonisan rumah tangga Tanpa membuat istri tersinggung Dan benarkah suami akan berdosa Jika tidak merawat istrinya Hingga gak cantik lagi Aduh ini penting banget nih Skin care-an Mohon penjelasannya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim 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 Nabi Islam Nabi Muhammad Nabi Rasulullah Amma ba'du Segala puji bagi Allah SWT Alhamdulillah Yang ingin merawat istrinya Dengan perawatan yang baik Bagaimana caranya sebetulnya Jadi yang pertama adalah Kita sebagai suami dan istri Harus yang ada namanya Mawadda wa rahmah Cinta dan kasih sayang Sebagaimana tadi Ustaz Sama Masya Allah Menceritakan bahwasannya Siti Aisa itu Suka diajak hari lari Sama Rasulullah SAW Balapan lari Nah Kalau zaman sekarang Kalau misalnya kita tahu nih Istri kita nih Kayak udah gendut banget nih kan Udah gemukan Yuk kita ikutin sunahnya Rasulullah Kita lari-larian Ya kan Ikutin sunahnya Rasulullah Jadi kan gak kesinggung Ya kan ikutin sunah Rasulullah Misalkan keliling GBK Jadi romantis gitu ya Romantis Kesana tuh romantis Jalan 45 menit kesana Yuk temenin yuk Jalan-jalan yuk Jalan-jalan sore Dengan tujuan apa? Dengan tujuan sebetulnya Untuk berolahraga Tapi dengan kalimat Dan kata-kata yang baik Intinya adalah Yang pertama Ketika kita sebagai seorang suami Harus saling mengerti Dan memahami terhadap istri kita Dan istri juga Mohon maaf sekali lagi Jangan baper terhadap suamimu Dia yang menyayangimu Dia yang akan bersamamu Dia yang mencari nafkahmu Maka hormatilah dan sayangilah dia Dengan kasih sayang yang tinggi Berharap akan keberkanan Dan rituanya Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan mahligai rumah tangga Yang sakinah Mawaddah Warahmah Oleh karena itu Bujuklah istri dengan bujukan yang baik Bujuklah suami dengan bujukan yang baik Saling rayu Saling sapa Saling mengerti dan memahami Satu sama lainnya Apabila ada kekurangan diantara keduanya Maka jadikanlah kekurangan itu Pembelajaran Untuk apa? Untuk kedepannya jauh lebih baik Kalau ditanya nih Boleh gak istri ini Perawatan? Boleh Rawatlah dirinya dengan yang baik Karena apa? Seluruh dari ujung rambut Sampai ujung kaki kita Ini adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah titikkan kepada kita Harus wajib kita rawat Giginya disikat Rambutnya dirapihin yang rapi Wangi bersih Mandi yang bersih Dan juga Perawatan juga boleh Karena apa? Perawatan itu adalah bentuk untuk menghormati Menghormati apa? Menghormati bahwasannya ini adalah pemberian Allah Yang harus kita hargai Dan harus kita rawat dengan sebaik-baiknya Sebagaimana giginya dirawat Maka semua dirawat Kumisnya dicukur Dirapikan cambangnya Dirapikan jenggot dan lain sebagainya Oleh karena itu Kita berharap akan apa? Akan yang namanya sebuah keberkahan Di dalam kehidupan kita Nah istrinya juga dibawa juga Jangan suaminya mau keren Istri yang gak mau tampil indah Indahnya untuk siapa? Untuk suaminya Bukan untuk orang lain Oleh karena itu Ayo Kalau misalkan punya rezeki Punya rezeki yang banyak Punya rezeki yang berkah Ya kan Kalau misalkan istrinya kurang sisiran Beli sisir di luar ya kan Kurang skincare-an Beli skincare Bawa ke rumah Sebagai bentuk apa? Tahadu, tahabu Kita kasih sayang dengan hadiah Akan lebih cinta lagi Dan lebih sayang lagi Tangannya gak ada cincinnya Beliin cincinnya Walaupun semurah-murahnya juga gak jadi masalah Atau semah-mahalnya ketika dia mampu gak jadi masalah Inilah bentuk cinta dan kasih sayang Gak punya kalung Dibeliin kalungnya Masya Allah Jadi gak harus mahal sebenarnya Gak harus mahal Yang penting Menghadiahi Memberikan perhatian Masya Allah Baik jamaah Kita akan lanjutkan pembahasan kita Selanjutnya saya mau ke Ustaz Maulana nih Ustaz Maulana Izin bertanya nih Kalau misalnya dari tadi kita membahas Kalau misalnya Dosa-dosa suami yang tidak Apa jarang disadari gitu ya Ini yang mau saya tanyakan Ini ketika suami berbuat dosa kepada istrinya Dan istrinya tersinggung Bagaimana balasan Seseorang suami yang berbuat dosa kepada istrinya Nah ini penjelasannya guru Izin Kepada semuanya Maaf Kami Bukan berhati yang cerama disini Lebih baik Daripada Jamaah yang nonton Ketahuilah Kami laki-laki ini Masih juga proses belajar Dalam rumah tangga Tapi dalam al-idi Kita sama-sama belajar Lalu saling mengingatkan Bahwa Ketika suami melakukan dosa kepada istri Itu dosanya dilipat gandakan Karena bukan dosa lagi namanya Tapi Zolim Itu dua tiga Zolim Bahasanya Abib Usman Zolim hente Zolim hente Zolim hente Zolim Kalau kan Salah Dosa Zolim Durhaka Maka Maka Ketika ada suami Berbuat Zolim Ataupun dosa kepada istri Maka ini akan diminta Pertanggung jawabannya Dari kemudian Istri tidak pakai hijab Suami yang dibakar Aduh Isteri tidak pakai hijab Suami yang dibakar Iya Aduh Kan sudah peralian Istri Tidak makan Kelaperan Sakit Siapa yang tanggung jawab Suami Karena tidak bisa menjaga Istri dengan baik Jadi nanti Akan diminta Pertanggung jawabannya Bagaimana Sosok suami Mohon maaf Kalau istri Tidak sholat Suami tanggung jawab Tapi kalau suami Tidak sholat Istri tidak bertanggung jawab Bagaikan mobil Yang bawa mobil Adalah suami Istri Cuma keneknya Kalau ada kecelakaan Nabrak Yang ditangkap Pasti supirnya Bukan keneknya Bukan keneknya Bukan penumpangnya Dalam hal ini Posisi suami adalah Pembawa Ini Kendaraan Supirnya Yang mengatur Yang bertanggung jawab Karena Dia ditangkap Atau yang bermasalah Pasti siapa yang bertanggung jawab Lalu ini adalah Bentuk kehinaan Sosok suami Yang berbuat dosa Kepada istri Maka dia hina Masa istri dipukul Suruh pakai rok Aja dia itu Masa istri dimarah-marahin Disakiti hatinya Makanya sigat taklik itu Saya suka Kalau dibacain Di acara Akad nikah dan sebagainya Mohon maaf Kalau perlu dibacain Ini kalau pula Selesai Coba buka Buku nikah Ada situ Siga taklik Tidak boleh memukul Tidak boleh menyakiti Tidak boleh melukai Tidak boleh Tidak boleh Tidak memberi makan Tidak boleh Tidak mendiamkan Artinya Tidak boleh mendiamkan Batas diamnya itu 6 bulan Tidak boleh Tidak menapkai Batasnya 3 bulan Kalau sudah 3 bulan Berarti harus bertanggung jawab Apalagi Tidak boleh Tidak ada kabar Batasnya tidak ada kabar Itu 2 tahun Kalau dia menghilang Ghosting 2 tahun batasnya ya 2 tahun batasnya Kalau tidak Akan bisa dipengadilankan Kenapa Miqdat Kita 2 jam Tidak share lokal Jangan kan 2 jam Saya 5 menit Jangan kan 2 tahun 2 jam aja dicari 5 menit aja udah Lalu Dia akan terhalang Untuk dapat Terahmat kasih sayang Allah Bahkan disebut Ad-dayus Ad-dayus Nanti tidak akan dipandang Oleh Allah Di hari kemudian Itu balasannya Aduh Masya Allah Berarti kalau analoginya Yang membawa kendaraan itu Adalah suami Berarti suami itu harus tahu Aturan di jalanan itu bagaimana Harus punya sim Berarti ya Istri itu kenek Yang suka teriak-teriak Bener banget Kalau gitu Iya bener banget Ayo dong itu tolong dong Anduknya ditaruh lagi disitu Aduh ambil bajunya Jangan berantakan Karena dia kenek Ya betul Baik Masya Allah Jemaah luar biasa Terima kasih Ustaz Maulana Penjelasannya Baik Jemaah ini Seperti Jemaah yang ada di rumah Gak sabar nih Pengen pertanyaannya Dijawab sama guru-guru kita Makanya sekarang langsung aja Kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Baik langsung aja Kita bacakan pertanyaan pertama Dari Instagram At hamba Allah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mau bertanya nih Saya udah menikah 3 tahun Dengan suami saya Tapi belum dikarunia Belum dikaruniai anak Suami menyalahkan saya Karena saya juga bekerja Saya sedih Ustaz Bagaimana solusinya Dari rumah tangga saya ini Ustaz Siam Mungkin mohon jawabannya nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi guru-guru kami Minta maafkan Allah Subhanahu wa ta'ala Seorang suami Menyalahkan istri yang bekerja Dikarenakan belum mempunyai keturunan Wajar Kenapa? Karena memang istri bekerja Mesti dengan izin suami Yang tidak wajar adalah Dia yang mengizinkan Dia yang menyalahkan Yang tidak wajar adalah Pada saat istri bekerja Suaminya rilo Gak apa-apa deh Kamu bekerja buat tambahan Siapa tahu kamu mau butuh Untuk keperluan kepribadimu sendiri Kan banyak juga suami egois Karena dia tidak mau belikan skincare istrinya Akhirnya istrinya diizinkan bekerja Bukan karena rela istrinya bekerja Tapi karena pelit aja nih suami nih Karena dia pengen Kalau belanja harian lumayan Dia kalau bekerja Kalau buat harian Buat dia Ada uangnya sendiri Tidak usah saya kasih lagi Subhanallah Maka ternyata Kalau dia yang mengizinkan Lalu dia yang menyalahkan Berarti dosa suaminya Tapi kalau istrinya Tidak diizinkan bekerja Lalu ternyata suaminya merasa Ini karena kamu dosa kepada saya Kamu tidak nurut kepada saya Saya bilang kamu tidak usah bekerja Tapi kamu tetap bekerja Makanya Allah tunda kita punya keturunan Maka wajar suami marah Wajar Dengan mulia sebenarnya Dengan tetap mulia Menjaga pride dirinya Bahwasannya saya sudah bilang Jangan bekerja Tidak usah bekerja Alhamdulillah dari saya Sudah cukup mencukupi saya Mencukupi dirimu Mencukupi anak-anak kita Alhamdulillah kita tidak kelaparan Kita tidak berhutang Maka subhanallah Berarti pada saat itu juga Istrinya juga bersalah Maka kalau dikatakan Siapa yang berdosa pada saat ini Maka bisa jadi suami yang berdosa Bisa jadi juga istrinya yang berdosa Disebabkan suaminya sudah tidak mengizinkan Dari awal untuk ia bekerja Namun berbicara masalah keturunan ini Mau suami istri 24 jam ya 24 per 7 dalam rumahnya Kalau Allah belum ngasih Ya belum dikasih gitu Mau suami istri berobat Kesana kemari Kalau memang belum waktunya Allah belum kasih Namanya keturunan itu adalah Keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Disertai usaha maksimal Daripada manusia Jadi setelah suami Memeriksakan diri Sang istri juga Memeriksakan diri ke dokter Lalu berikhtiar maksimal Setelah itu Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala Dengan doa Surah Al-Anbiya Ayat 89 Itu nomor satu Surah Al-Anbiya Ayat 89 Yang kedua Baca Ya Allah berikan aku keturunan yang soleh Berikan aku keturunan yang soleh Namun diantara doa-doa yang kita panjatkan Diantara tetesan air mata setiap malam kepada Allah subhanahu wa ta'ala Coba ibu introspeksi diri Jangan sampai memang disebabkan Karena adanya kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya Maka Allah tunda rezekinya Bukankah Allah berhak menunda rezeki bagi seseorang yang bermaksiat kepadanya Jangan sampai kita mengatakan Enggak kok ada tetangga saya lancar aja rezekinya Tetap bermaksiat dia Padahal sebenarnya rezekinya lebih banyak daripada itu Tapi ketika ia bermaksiat Maka Allah tunda rezekinya Allah tahan rezekinya Sama-sama introspeksi diri Suami juga introspeksi diri Istri juga introspeksi diri Lalu berobat Usaha maksimal Lalu serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah berikan segera keturunan yang soleh dan soleh Allah ta'ala alam Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Terima kasih Ustaz Yang penjelasannya Baik Bip Izin bertanya Bip aku Bip Boleh dong Bip Habib tau gak sih Drakor atau K-pop tau gak Bip Drakor itu apa? Drama Korea Tau Tau-tau-tau K-pop gitu tau kan Bip Tau-tau Ternyata Bip Drama Korea Aktor Korea Atau misalnya K-pop-K-pop itu Bisa bikin suami cemburu Bip Nah emangnya ente Kalo nonton kayak gitu istrinya cemburu apa? Enggak tenang Bip Alhamdulillah istriku kurang suka Seleranya bukan Bukan Korea Tapi Apa? Bigdad? Enggak juga Enggak ngikutin Enggak ngikutin Kalo yang lain ditonton? Iya yang lain nonton Yang dia suka? Aduh Itu jadi pertanyaan lagi nih Bip pokoknya Nanti akan ada yang mau ditanyain Tapi jangan sekarang Karena waktunya udah gak cukup ya Tetap di Islamitindah Jama'a o jama'a Alhamdulillah Jama'a o jama'a Alhamdulillah Alhamdulillah jama'a masih di Islamitindah Masya Allah pembahasan kita luar biasa Mengenai dosa-dosa suami Yang jarang disadari Nah ini masih banyak sekali Ternyata pertanyaan yang belum dijawab Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Baik langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama Ini melalui Instagram Ada pertanyaan dari Adhamba Allah Baik Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mau nanya nih Istri saya suka banget nonton rakor Terus saya Yang suaminya malah dicuekin Terus saya bilang nih Nikah aja kamu sama opa itu Karena kesel Nah saya dosa gak sih? Nah tuh kan Bib Diwakili kan Gimana tuh? Kalau misalnya ada yang Terlalu suka sama drakor sampai suaminya dicuekin Itu dosa gak tuh? Dosa Jangan mencueki suami Perhatikanlah suamimu Sayangilah suamimu Jangan sampai Suami itu Suami itu Dia memikirkan yang lain Nah kalau misalkan ditanya nih Ada kalimat disini Kalimatnya Kenapa? Kalimatnya terus Nah ada kalimatnya seperti ini Misalkan Udah kamu Nikah aja sama drakor Ya gitu Nah ini maksudnya Itu kalimatnya Nikah aja sama drakor gitu Nikah aja sama drakor Atau nikah aja sama itu orang gitu kan Misalkan kayak gitu Itu gimana Bib? Nah Kalau ada suami berkata begitu Kok mau nonton drakor? Nikah aja sama orang itu Apakah suami dosa gak? Nah maka kalau dia kalimatnya niat untuk menceraikan Maka jatuh cerainya Itu jatuh cerainya? Jatuh terlalu Mereka udah nikah aja sama Brad Pitt sana Ya kan Udah gak usah ke rumah saya lagi Itu bisa? Bisa tapi kalau dia niatnya cuman Udah nikah aja sama Brad Pitt Ya kan Atau nikah aja sama si itu Udah nikah aja sama sana Kalau dia niatnya menceraikan gak jatuh Tapi ada kalimat makanya Kalau kalimat jelas Saya ceraikan kamu Jatuh cerainya Kalau misalkan Saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu Jangan kembali lagi Jatuh Ini jatuh nih Ini namanya talak kinaya Yang dimana Talak kias yang dimana Dia itu jatuh talaknya Kalau misalkan Saya pulangkan kamu ke rumah orang tua kamu Jangan kembali lagi ke rumah Jatuh talaknya Saya pulangkan kamu ke rumah orang tua kamu Nanti malam pulang lagi Itu gak jatuh talaknya Nah tapi kan ada kalimat Kalau misalkan Pergi kamu dari rumah Jangan kembali lagi Nah kalau misalkan orang ini dia pulang Dia gak kembali lagi Maka jatuh talaknya Tapi kalau istrinya gak pulang Maka belum jatuh talaknya Tunggu dulu Bib Jadi kalau tadi bilang gitu Dikah ayah sama opa-opa itu Apa itu gimana? Nah itu gak jatuh talaknya Karena kan dia tidak untuk niat untuk menceraikan Atau mentalah Cuma kesal aja Nah kesal doang Tapi kalau dia niat Udah kamu nikahnya sama saya Sama sana ya kan Jangan kembali lagi kemari Nikah aja sama Mikna disana Gak usah kemari lagi Eh jangan lah Dia punya iseng Misalkan Misalkan Oh baik 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 Jadi para istri Harus lebih bisa dikendalikan lagi ya Di atur waktunya Kalimat kata-katanya Harus jelas Dan hatinya yang berkalimat Iya iya Jadi jangan sembarangan laki-laki Niat di hatinya untuk menceraikan Atau di hatinya untuk mentalaknya Atau kalimat keluar talak Jangan Maka jatuhlah talaknya Hati-hati Kami istri juga berdosa Bibiya Kalo membuat Berdosa Iya Istri di rumah Karena lama banget make upnya Waduh Gimana Ustaz Walana Pokoknya meninggalkan itu dosa Oh Meninggalkan dosa Satu kecewa Isi sudah lama-lama dandan Tiba-tiba Mobilnya udah pergi dulu Udah berangkat Sakit hati doi istri Untung aku gak pernah kayak gitu Jangan Jadi kalo dikatakan dosa Kami meninggalkan Persoalan make upnya lama Itu wajar Iya Kalo mau bantuin Atau cari make up artis Mana ngerti Nah itu Atau bawa ke salon Atau siapin alat yang mempercepat dia Make upnya Make upnya Kayak biasa lama Ngiringin rambut pakai kipas angin Kenapa enggak dibeliin Itu apa namanya Head dryer Betul Istrinya Kasian berdanda Kenapa tidak belikan alat make up yang lebih bagus Itu sebenernya Kalo saya Teknik dulu saya gini Kalo saya lama dandan Aman aku Dia dandan dulu aku menonton Atau baca buku Atau belakang itu Sabis selesai Sudah selesai Aba ayo Baru saya pakaian Jadi saya enggak lama Iya Jadi menunggunya Menggunain Hal yang bermampat Daripada terjadi apa-apa Karena ini konteksnya meninggalkan Dan menyakiti perasaan istri Iya Konteks yang dua ini yang bermasalah Betul Betul Kalo aku gimana Gimana ustaz Puji Oh Ini cakep banget Udah minor banget Udah-udah-udah Waduh biar cepat Iya biar cepat Wah triknya luar biasa Boleh juga Baik mana-mana Kalau Habib gimana Habib biasanya Kalau saya Biar iniin aja deh Biar dia puas Biar ini Gak apa-apa Karena dia lebih tahu Iya benar-benar Kebutuhannya Mau ketemu siapa Ocasinya apa Baik Masya Allah Alhamdulillah Luar biasa pembahasan kita Dan sekarang Insya Allah akan ditutup Dengan muhasabah Dan doa oleh guru kita Ustadz Syaw Silahkan guru Assalamuala al-Rahman al-Rahim Jemaah Islam itu indah Dibuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau berbicara Tentang tema Dosa suami Yang tidak disadari Maka Rasanya banyak sekali Dosa kita ini Kenapa Karena kita lah Yang bertanggung jawab Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan orang itu Dengan istri kita Kita mengambilnya Dari orang tuanya Kita dipindah alihkan Tanggung jawab Dari seorang ayah Terhadap seorang Laki-laki asing Yaitu kita Yang menjadi suaminya Dan alih tanggung jawab Ini bukan hanya Untuk memberinya makan Di dunia Tapi juga Menjanjikan syurga Nanti di akhirat Maka jagalah diri kita Dan pasangan kita Keluarga kita Ku anfusakum Wa ahlikum Nara Ini adalah satu ayat Yang singkat Namun ternyata Menjadi pembelajaran Yang sangat-sangat besar Dan mendalam Bagi kita semua Para laki-laki Ku anfusakum Jaga diri kalian Wa ahlikum Nara Kata Allah Dan keluarga kalian Dari api neraka Maka tugas utama kita Sebagai seorang suami Jangan sampai Kita berdosa Terhadap istri kita Jangan sampai kita Walim terhadap mereka Sehingga Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin saja Amal kita Cukup mengantarkan Kita ke syurga Namun terhalang Disebabkan Karena kita tidak Bertanggung jawab Dengan orang-orang Yang dititipkan Allah kepada kita Baik itu Anak kita Pasangan kita Orang-orang Yang menjadi tanggung jawab kita Mereka semua Bisa menuntut kita Di akhirat kelak Sebelum mereka Menuntut di akhirat Maka mari kita Bereskan dulu Di dunia Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Di dunia Altyazim Alhamdulillah Bala Sallid Nou Sampong وعلى آله وصحبه وسلم ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا ورزقنا جتنابا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها وصلا الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين أمين أمين يا الله يا رب العالمين جماعة demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita kepada جماعة yang sudah menyaksikan Islam itu indah akhir kata saya Miklata Dawusi mohon undur diri mohon maaf apabila ada salah-salah kata wa bila taufik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Qala al-badru alayna min saniyati al-wada aaaah